Hai hai, selamat pagi. Jumpa lagi di Narasi Pagi bersama aku, Selvina Suryaningsi. Pagi ini, aku akan ajak kamu untuk melihat update kasus Ferdi Sambo, PKB dan Gerindra yang kompak daftar ke KPU, serta Salju Abadi Jaya Wijaya yang bakal punah. Gak ketinggalan ada kabar Cina yang bakal latihan militer lagi di Selat Taiwan. Dan ini nih, rekor penonton pengabdi Setan 2. Gak pake lama, langsung aja kita simak informasi selengkapnya. Polri menetapkan tersangka baru dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sementara itu, peran Irjen Paul Ferdi Sambo mulai terungkap. Baris Kim Polri menetapkan Brigadir Riki Rizal sebagai tersangka. Riki adalah ajudan Putri Chandrawati, istri Irjen Paul Ferdi Sambo. Ia ditahan di Baris Kim Polri sejak Minggu 7 Agustus 2022. Penyidik menjerat Riki dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ini ditambahkan juga dengan pasal 338, Jumto Pasal 55, dan 56 KUHP. Sesuai KUHP, Brigadir Riki bisa terancam hukuman mati karena dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Sementara itu, Barada Richard Eliezer mencabut seluruh keterangan yang pernah ia sampaikan ke polisi terkait kematian Brigadir Yosua. Pengacara Eliezer, Muhammad Burhanuddin pun menyampaikan beberapa keterangan baru dari kliennya. Pertama, menurut Burhanuddin, Eliezer mengatakan bahwa tak pernah terjadi baku tembak. Senjata Brigadir Yosua sengaja ditembakkan serampangan agar tercipta kesan telah terjadi tembak-menembak. Ini jelas berbeda dengan narasi awal yang disampaikan sejumlah pejabat kepolisian, yakni keterangan awal yang disampaikan Karopemnas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, dan ex-kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Herdi Susianto. Ada anggota lain atas nama Barada E menegur, dan saat itu yang bersangkutan mengacungkan senjata, kemudian melakukan penembakan, dan Barada E untuk menghindar dan membalas tembakan terhadap Brigadir Yosua. Selain itu, Eliezer membeberkan bahwa ia diperintah atasannya untuk menembak Brigadir Yosua. Atasan yang dimaksud adalah atasan terkait tugas kedinasan. Lokasi Verdi Sambo saat kejadian pembunuhan juga mulai terungkap. Laporan majalah Tempo 6 Agustus 2022 merinci hal ini. Dua sumber Tempo menceritakan bahwa Barada Eliezer turun dari lantai dua saat mendengar ada keributan di ruang tamu. Saat berada di tangga, ia melihat Verdi Sambo tengah memegang pistol. Di dekatnya, Brigadir Yosua terkapar bersimbah darah. Sebelum ini, Barada Eliezer mengajukan diri sebagai justis kolaborator. Menkopol Hukam Mahfud MD mengatakan bahwa poli dan LPSK harus benar-benar menjamin keamanan Eliezer. Semakin hari, kasus pembunuhan Brigadir Yosua semakin menemukan titik terang. Yang pasti, pihak kepolisian harus benar-benar melakukan investigasi secara profesional. Ingat, sepintar-pintar yang menyimpan bangkai pasti akan kecium juga. PKB dan Gerindra makin kelihatan akrab nih. Kemarin, Prabowo dan Cak Imin kompak daftarin partainya ke KPU barengan. Inilah situasi saat Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Ketua Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaymin Iskandar alias Cak Imin, hendak ke Gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk mendaftarkan partai mereka sebagai calon peserta pemilu 2024. Keduanya berjalan berdampingan dan tiba di KPU pukul 15.00 waktu Indonesia Barat menggunakan seragam partai masing-masing pada Senin 8 Agustus 2022. Iring-iringan kedua rombongan partai yang berjalan dari Masjid Sunda Kelapa ini pun nampak meriah dengan kehadiran Ramban, Riok Ponorogo, hingga Barongsai. Dalam kesempatan itu, nampak pula Wakil Ketua Umum Gerindra, Sugiyono, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani, Prasetyo Hadi, dan Habibur Rahman. Sedangkan dari kubu PKB, terlihat waketum PKB Jazilul Fawait, dan wasekjen PKB Nurhuda. Di sana juga nampak kehadiran musikus Ahmad Dhani yang mendampingi Cak Imin. Usai menyerahkan dokumen pendaftaran, Prabowo bilang kalau proses pendaftaran parpol adalah bagian dari melaksanakan tugas konstitusional yang ia nilai penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita mengetahui bersama bahwa demokrasi adalah pilihan bangsa Indonesia. Bentuk pemerintahan yang dikendaki oleh rakyat kita adalah demokrasi. Kita berdaulat rakyat, karena itulah kita datang, mendaftarkan diri, melaksanakan tugas konstitusional, kita ingin berbakti kepada negara dan bangsa, kita ingin ikut bertanggung jawab atas masa depan bangsa dan rakyat. Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia SSI, Abdul Hakim, lantas menilai pendaftaran secara bersama-sama ini sebagai bentuk keseriusan berkoalisi antara Gerindra dan PKB. Ia juga menambahkan kalau koalisi ini juga bertujuan memenuhi ambang batas presiden atau presidential threshold yang mencapai 20%. Sebelumnya, PKB dan Gerindra sendiri sudah sepakat menjalin kerjasama lewat pembentukan Poros Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sebagai persiapan menghadapi pemilu 2024. Di hari yang sama, Partai Republiku Indonesia dan Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura juga daftar ke KPU. Sementara yang daftar ke KPU pada hari Minggu 7 Agustus 2022, ada Partai Besutan Anies Mata dan Fahri Hamzah, yakni Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora. Dari Partai Lokal Aceh, ada Partai Aceh yang juga mendaftar pada hari Minggu. Sementara Partai Adil Sejahtera Aceh mendaftar pada Senin kemarin. Keduanya dinyatakan diterima berkas pendaftarannya oleh KPU. Sementara itu, KPU mencatat hingga hari ke-8 pembukaan pendaftaran parpol, yakni hingga Senin 8 Agustus 2022. Sudah ada 18 partai yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2024. Di mana 13 diantaranya sudah dinyatakan lengkap dokumennya. Mereka antara lain PDIP, NASDEP, Demokrat, PKS, dan Partai Garuda. KPU pun masih akan membuka pendaftaran hingga 14 Agustus 2022. Sementara proses verifikasi administrasi akan berlangsung hingga September mendatang. Jadi total dari 18 pendaftar, 13 parpol kami nyatakan dokumennya lengkap dan bagi 10 parpol saat ini sedang mengikuti tahapan verifikasi administrasi dan khusus yang pada hari ini baru daftar, 3 parpol yang kami nyatakan lengkap baru esok hari akan mengikuti verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi kami akan langsungkan sampai dengan 11 September 2022 dan pada tanggal 14 September 2022 kami akan sampaikan hasilnya kepada partai politik yang bersangkutan. Wah, masing-masing parpol sudah pada daftar nih. Bahkan ada yang daftar barengan. Gimana? Sudah ketebak belum? Bakal kayak apa kontestasi politik di 2024? Salju abadi di puncak Jaya Wijaya, Papua diprediksi bakal hilang dalam 3 tahun ke depan. Waduh, kenapa ya? Kabar ini disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dalam Rakornas BMKG 2022 bertajuk Peran Info BMKG dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan nasional pada Senin 8 Agustus 2022. BMKG bilang, gletser atau lapisan es di puncak Jaya Wijaya, Papua Kini cuma tersisa sekitar 2 km persegi, alias 1% aja dari luas awalnya, sekitar 200 km persegi. Salju abadi puncak Jaya Wijaya pun diprediksi bakal punah pada rentang 2025 hingga 2026 mendatang. Gletser di puncak Jaya Wijaya berdasarkan hasil riset BMKG Saat ini tinggal kurang lebih 2 km persegi, atau 1% dari luas awalnya, sekitar 200 km persegi. BMKG juga memprediksi gletser tersebut akan punah mencair di sekitar tahun 2025-2026. Krisis iklim dan kenaikan laju suhu secara terus-menerus disebut jadi biangkero dari kepunahan ini. BMKG mengingatkan, saat ini perubahan iklim sudah ada pada batas kritis. Dalam 42 tahun terakhir, laju kenaikan suhu telah mencapai rata-rata 0,02 derajat Celcius hingga 0,43 derajat Celcius per dekade di wilayah Indonesia. Di mana kenaikan suhu tertinggi terjadi di Kalimantan Timur, yakni mencapai 0,47 derajat Celcius. Sementara secara global, BMKG mencatat kenaikan suhu udara sudah mencapai 1,1 derajat Celcius dibandingkan masa praindustri pada tahun 1850 hingga 1900. Kenaikan suhu inilah yang bikin selju abadi Jaya Wijaya mencair dan berpotensi hilang 3 tahun lagi. Adapun Gletser Jaya Wijaya adalah satu dari tiga gletser tropis yang tersisa di bumi dan satu-satunya yang ada di Asia. Pada 1850, luas salju abadi Jaya Wijaya tercatat 19,3 km persegi. Lalu pada 1972, luas gletsernya turun menjadi 7,3 km persegi. Kepunahan salju abadi Jaya Wijaya pun diprediksi bakal lebih cepat sebab ketinggian puncak gunung ini jauh lebih rendah ketimbang gunung-gunung bergletser tropis lainnya, yakni gunung Andes di Amerika Selatan dan gunung-gunung di Afrika. Yah, gletser terakhir kebanggaan Indonesia terancam punah. Gimana? Masih ragu dengan dampak nyata dari krisis iklim? Ketegangan di Taiwan gara-gara China dan AS belum selesai. Terbaru, China lakukan latihan militer di sekitar Taiwan. Latihan militer China dilakukan di perairan dan kawasan udara di sekitar Taiwan. Komando Teater Timur China mengatakan latihan militer fokus pada operasi anti kapal selam dan serangan laut. Dilansir dari The Guardian, sekitar 10 kapal perang masing-masing dari China dan Taiwan bermanuver dalam jarak dekat pada minggu 7 Agustus 2022. Sebelum ini, China meluncurkan uji coba rudal balistik di atas ibu kota Taipei. Sesaat sebelum China mengumumkan latihan militer, Presiden Taiwan Tsai Ing-Weng mengunjungi Sinfinson dan Grenadine. Saat bertemu Perdana Menteri Ralph Gonsalves, Ing-Weng mengungkapkan rasa tersentuhnya. Karena Gonsalves mengatakan bahwa latihan militer China tak akan mencegahnya mengunjungi Taiwan. China juga menanggukan komunikasi pertahanan dengan AS. Seorang pejabat AS mencatat, pejabat China tidak menanggapi panggilan dari pejabat senior Pentagon di tengah ketegangan pekan kemarin. Pejabat Pentagon, Departemen Luar Negeri, dan Gedung Putih mengutuk pemutusan tersebut. Hal itu mereka nilai sebagai reaksi berlebihan yang tidak bertanggung jawab. Sementara itu, jurubicara Kementerian Pertahanan China, Wu Qian, mengungkapkan bahwa ketegangan di sekitar Taiwan adalah hasil dari provokasi AS. Amerika Serikat lah yang harus menanggungnya. Semoga ketegangan di negara itu nggak makin panjang. Invasi di Ukraina belum selesai. Serangan ke jalur Gaza juga tewaskan masyarakat sipil. Jangan sampai malah terjadi perang di Taiwan. Udah pada nonton Pengabdi Setan 2 belum? Film Garapan Sutradara Joko Anwar ini mencetak rekor jumlah penonton loh. Pengabdi Setan 2 Communion sukses meraih 2 juta penonton di hari keempat penayangannya di bioskop. Kalau dihitung-hitung nih, Pengabdi Setan 2 melampaui jumlah penonton kakak yang di desa penari pada 4 hari penayangan. Kakak yang di desa penari baru mencapai 1 juta penonton di hari keempat. Sedangkan Pengabdi Setan 2 sudah mencapai 2 juta penonton. Bukan nggak mungkin, sequel dari Pengabdi Setan ini akan melampaui jumlah penonton kakak yang di desa penari. Juni 2022 lalu, film yang diadaptasi dari utas Twitter tersebut jadi film Indonesia terlaris sepanjang masa. Dengan 9,2 juta penonton. Hmm, kira-kira teror ibu bisa melampaui teror badarau hingga nih? Ya, beberapa film horor memang masuk dalam daftar film Indonesia terlaris sepanjang masa. Selain kakak yang di desa penari, ada Pengabdi Setan yang meraih 4,2 juta penonton. Film pertama dari universe Pengabdi Setan ini ada di urutan ke-7, film terlaris Indonesia sepanjang masa. Sementara Susana bernafas dalam kubur ada di urutan ke-11 dengan 3,3 juta penonton. Pengabdi Setan 2 communion mengisahkan Rini dan adik-adiknya yang berhasil lolos dari kejadian mengerikan di rumah mereka sebelumnya. Mereka sekeluarga lalu pindah ke sebuah rumah susun karena merasa rusun lebih aman. Namun, penduduk rusun tersebut ternyata mengundang banyak misteri dan kejadian aneh. Salah satu yang baru aja nonton film ini tuh ada Kak Najwa Sihab. Sutera Dara Joko Anwar membagikan komentar Najwa tentang film ini. Bagaimana katanya soal Pengabdi Setan 2? Filmnya... Bentar dulu ya. Kita kayaknya terlihat lebih kenceng dari pocongnya deh. Kita bawa buku Yasin sih. Iya bener. Jadi Alhamdulillah tadi tuh gue berikan yang baca Yasin juga. Rasanya gue yang... Ya sama pakai buku Yasin. Ya emang nih film sebenernya ditonton kameramu sih ini ya. Jadi sambil bisa ngeliatin seng-seng ini sebelah kita kayak gimana. Wah, Mbak Nana gak ngajak-ngajak nih pas nonton Pengabdi Setan 2. Kamu udah nonton belum? Nonton bareng yuk! Berita itu tadi sekaligus menutup sarapan informasi kita pagi hari ini. Jangan khawatir, Narasi Pagi masih hadir lagi besok di jam yang sama jam 8 pagi. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Tetap semangat dan sehat-sehat semuanya!